bala-bala atau enggaknya sih cuman gue mau bongkar ini apinya ini betul gak sih apinya ini masih segel atau bagus atau udah second dan terus di kanimbal lagi gue gak tau guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys ini masih bersama channel kita Al-Fatih kali ini ada yang mau review dan kali ini saya ada Xiaomi Redmi Note 4X yang harganya 2,3 jutaan kurang lebih dengan performa yang mumpuni daripada penasaran langsung saja kita unboxing kenapa saya pilih Redmi Note 4X ini karena ya harga segitu dapat RAM gede lagi RAM 4 internal RAM 4 lagi wah udah gede kan kalau harga segitu ya pas ajalah di kantongnya kan cuman ini yang jadi pertanyaan nih guys lihat dari tampilan luarnya dari dosbuknya agak meragukan nih guys cuman saya belum lihat dalamnya sih guys mari kita review bareng-bareng oke tampilannya seperti ini guys sepi HP-HP lainnya disini ada tombol back-nya ini ada tombol home-nya ini ada tombol recent-nya nah untuk usb-nya sendiri dia ada di bawah guys port usb-nya ada di bawah nah untuk speaker-nya juga di bawah guys seperti biasa di atas ada jacks S3 di belakang ada sensor fingerprint sama LED flash sama kamera samping tombolnya guys untuk sampingnya lagi ini ada sim tray-nya guys tempat kartu sama memori ini hybrid guys terserah mau pakai dua kartu atau satunya kartu atau satu micro SD bisa guys oke kita nyalakan dulu guys kalau mau lihat tampilannya kameranya juga lumayan guys kameranya udah kamera belakangnya sendiri udah 13MP sih untuk depannya sendiri udah udah 5MP udah bisa dukung selomo lah untuk kalian yang mau beli beli di situs online paling enggak yang menurut kalian terpercayalah ya ya terus barangkali ada saudaranya disana yang mau beli di luar kota atau di luar pemro ya rekomendasikan dululah sama saudaranya kah atau teman-teman terdekat buat cek barangnya dulu guys ini kebetulan yang saya pilih ini yang Mediatek guys kalau untuk Xiaomi Redmi Note 4X sendiri ini udah mendukung Mediatek X X Mediatek Halo X20 guys jadi setara lah 11-12 lah sama Snapdragon 625 gue mau lihat dalemnya nih guys apa betul ini guys HP nya masih segel atau udah enggak cuman ya kita lihat dulu ya si boxnya ini ada apa aja seperti biasa kartu garansi terus ini buku panduannya bahasanya Mandarin semua guys yang pasti gue gak ngerti guys oke lah cuman ya setau gue sih kalau dari dari garansi resmi tam sendiri panduannya gak gini guys cuman ya ketau lah mereka-mereka pakai apa soalnya setau gue kalau dulu beli Xiaomi Redmi 4i kayak gini nih guys dalamnya ini yang resmi tam guys ini ada buku panduannya guys jelas jauh beda kan meragukan berarti itu meragukan jadi buat kalian-kalian semua yang mau belanja di situs-situs online ya paling gak yang terpercaya yang menurut kalian bagus lah yang sampai kayak gini ya kan kita lihat lagi dalamnya guys ada apalagi ada adapter charge sama kabel charge usb biasa aja guys ada injektor kita lihat ya itu aja guys kalau soal ini hp-nya guys ya kurang tahu juga sih gue ambel-ambel atau enggaknya sih cuman gue mau bongkar ini hp-nya ini betul gak sih ini masih segel atau bagus atau udah second udah terus di ikan imbal lagi gue gak tahu guys dari kotaknya meragukan ya iya dari kotaknya udah meragukan guys sim tray-nya aja udah beda guys nah warnanya hitam terus sim tray-nya warnanya beda guys kan gak solid gitu kan cuman dari hp-nya ini udah bagus sih dari desainnya udah solid guys full metal lagi ya kan harga segitu harga kurang lebih 2 jutaan RAM 4 internal 64 udah bagus kan ini kita review dalamnya guys ya kita buka sama-sama bener gak sih hp-nya masih segel atau enggak soalnya kalo setau gue guys kalo hp masih ada segelnya pasti ada atas bawah nah soal ini gue belum tahu gue pengen bongkar hp gue guys kita buka guys ya nah ternyata udah nggak segel lagi guys nah kalo segel gimana? dimana dia kalo segel? kalo segel dia ada diatas 1 sama dibawah 1 pasti itu pas bawah ada satu-satu ini menandakan kalau hp nya belum dibongkar kalau segel kalau udah gak segel berarti ya kita gak tau ya itu aja guys semoga video ini bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf barangkali kalian semua yang ingin saya review kembali lagi hp yang lain kalian bisa komentar di kolom bawah ini guys oke oh ya guys jangan lupa like and subscribe di channel kami agar channel kami terus berkembang membuat konten-konten tentang hp-hp lainnya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati